Ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi rame tidaknya penonton channel YouTube kita. Dan salah satunya adalah pengaturan metadata channel. Meskipun berapa persen pengaruhnya, tidak bisa dipastikan. Karena setiap faktor saling mempengaruhi satu sama lainnya secara dinamis dari waktu ke waktu. Metadata maksudnya adalah semua keterangan berupa teks terhadap channel kita. Mulai dari nama channel, URL maupun handle channel, deskripsi channel, tag atau kata kunci channel, target audience, dan masih banyak lagi. Settingan ini bisa kita lakukan saat baru membuat channel dan juga bisa sesudahnya setelah channel kita berjalan sekian lama. Bahkan tetap bisa kita gonta-ganti lagi secara berkala sesuai keinginan kita dari waktu ke waktu. Tapi perlu diingat, sebagian pengaturan ini mungkin tidak akan bisa dilakukan pada YouTube Studio di HP. Solusinya bisa dilakukan lewat browser dengan membuka YouTube versi desktop. Terima kasih telah menonton! Sekarang mari kita mulai satu persatu. Pertama nama channel Agar mudah ditemukan saat orang mencarinya di penelusuran YouTube, pastikan nama channel kita unik di antara berjubal banyaknya channel yang ada di YouTube. Unik maksudnya berbeda dengan nama kebanyakan channel. Tapi jangan pula sampai susah dieja dan diingat orang. Jumlahnya maksimal 30 karakter dan tanda baca. Kedua, handle channel. Ini akan menjadi URL atau alamat channel kita, dan sekaligus juga sebagai tagging untuk menandai channel kita. Karena itu agar tampak profesional, kuat secara SEO, dan sekaligus juga mudah diingat orang, pastikan nama handle ini juga sama dengan nama channel kita. Jumlahnya maksimal 30 karakter dan tanda baca. Ketiga, deskripsi channel. Ini adalah keterangan ringkas tentang apa isi channel kita secara keseluruhan. Pengaruhnya penting untuk performa channel dari sisi metadata. Akan membantu robot YouTube untuk mengenali isi channel kita sebelum meng-crolling isi video kita satu demi satu. Karena itu, pastikan kata dan kalimat yang kita tulis di sini benar-benar mewakili jenis konten video-video kita secara keseluruhan. Usahakan agar kata kunci yang ada pada judul video-video kita juga ada di sini. Jumlahnya maksimal 1000 karakter dan tanda baca. Kempat, menerjemahkan nama dan deskripsi channel ke berbagai bahasa dunia. Terima kasih telah menonton! Fungsinya agar channel kita berpeluang muncul di penelusuran YouTube bagi pengunjung luar negeri dan juga pada browser dan perangkat yang menggunakan bahasa asing. Kelima promosi link apapun yang terdapat pada channel kita. Misalnya kita ingin mempromosikan link video atau link playlist tertentu channel kita. Nanti linknya akan ditampilkan di beranda channel dan halaman about atau tab tentang channel kita. Keenam email kontak person channel kita. Fungsinya agar orang bisa menghubungi kita secara private lewat email. Untuk keamanan, sebaiknya gunakan email kontak ini yang berbeda dari email channel kita. Sekarang kita pindah ke bagian pengaturan lainnya secara lebih detail. Pertama mata uang yang ingin kita gunakan untuk ditampilkan di dasber channel kita. Kita bisa pilih apapun mata uangnya. Tapi apapun yang kita pilih, tak ada pengaruhnya untuk naik turunnya penghasilan channel kita jika nanti channel kita sudah lolos monetisasi atau menghasilkan uang. Nilainya akan tetap sama secara nilai tukar. Kedua negara domisili Meskipun kita tinggal di Indonesia, kita juga bisa setel negara domisili channel kita dengan negara lain. Fungsinya adalah agar sistem lebih mengutamakan promosi channel kita ke teritorial negara penonton yang kita pilih. Tapi itu kurang efektif jika narasi dalam video kita tetap menggunakan bahasa Indonesia. Karena itu jika video kita tetap menggunakan narasi bahasa Indonesia, lebih strategis tetap dengan setelan negara domisilinya Indonesia. Tapi videonya menggunakan caption dan subtitle bahasa asing ke semua bahasa dunia. Promosi channel kita jadi berpeluang ke semua negara. Tanpa harus repot membuat video dengan bahasa asing. Ketiga kata kunci channel Ini fungsinya adalah untuk optimasi metadata channel berdasarkan potongan kata dan frasa. Karena itu pastikan isinya, mewakili apa kata-kata yang terdapat pada judul video sekaligus kata-kata yang terucap dalam narasi video-video kita. Jumlah totalnya maksimal 500 karakter dan tanda baca. Keempat setelan default target penonton Jika setiap video yang kita buat target penontonnya sama untuk semua video di channel kita untuk selamanya, maka kita bisa setel sekali saja lewat pengaturan ini. Jadi kita tak perlu lagi mengaturnya secara manual setiap upload video. Akan langsung terisi secara otomatis sesuai pilihan kita di sini. Kelima tautan Google Ads Ini tidak ada hubungannya dengan optimasi channel. Fungsinya jika kita ingin mempromosikan channel dan video-video kita secara berbayar menggunakan Google Ads. Jadi kita akan lebih mudah mengelola iklan-iklan video channel kita di dashboard Google Ads. Ketujuh filter kata-kata di kolom komentar secara otomatis. Jika ini kita aktifkan, maka setiap ada penonton yang menulis kata-kata yang tak pantas di kolom komentar, maka komentarnya tidak akan muncul di channel kita. Akan disembunyikan oleh sistem. 8. Filter iklan AdSense Jika ini kita aktifkan, maka iklan-iklan yang isinya berbasis minat tidak akan muncul dalam video-video kita. 9. Fitur klip Jika fitur ini aktif, maka penonton bisa mempromosikan link video kita lewat cuplikan singkatnya ke berbagai sosial media. Kalau ini, tak ada yang bisa kita atur. Ini hanya laporan status dan level channel kita. Setiap channel kita sudah melampaui setiap syarat demi syaratnya, maka levelnya akan naik dengan sendirinya. Sekarang kita pindah ke setelan default upload. Fungsinya adalah, agar beberapa setelan tertentu saat upload video, tak perlu kita lakukan secara manual setiap upload video. Akan langsung terisi secara otomatis sesuai pilihan kita di sini. Untuk judul ini tentu tidak mungkin kita isi, karena kita tak mungkin membuat judul yang sama pada setiap video kita. Kecuali deskripsi setiap video yang akan kita upload, sebagian dari kalimat deskripsi itu bisa saja kita set sama isinya. Misalnya pada bagian akhir setiap deskripsi video, kita isi semuanya dengan deskripsi channel kita. Sehingga setiap kita upload video baru, kita tak perlu lagi mengetiknya secara manual. Yang kita ketik manual, cukup bagian awal deskripsinya saja sesuai jenis konten setiap videonya. Maksimal jumlahnya 5000 karakter dan tanda baca. Termasuk juga untuk setelan visibilitas video. Jika kita ingin setiap upload setelan visibilitasnya jadi terisi secara otomatis, maka kita bisa atur di sini. Begitu juga dengan tek-tek yang sama yang selalu ada dalam setiap tek video kita. Maka bisa kita set secara otomatis pada fitur ini. Begitu juga dengan setelan otomatis untuk lisensi setiap video. Kategori setiap video, bahasa video, setelan komentar dan juga tampilan statistik channel kita untuk penonton. Bisa disetel sekali saja di sini, tapi berlaku untuk semua video yang akan kita upload. Tapi untuk video yang sudah terlanjur di upload, tentu tidak. Tapi meski sudah diset otomatis di sini, kita tetap bisa mengubahnya secara manual pada video-video tertentu sesuai jenis konten dan setelan khusus yang kita inginkan. Ini fungsinya bukan untuk optimasi channel, tapi untuk mengganti, menambah, maupun mengurangi admin yang akan mengelola channel kita. Termasuk semua pengaturan ini juga bukan untuk optimasi performa channel, tapi sebagai tools untuk memudahkan pengelolaan terkait kolom komentar di setiap video kita.